Bersinergi dalam menyebarkan kebaikan merupakan semangat yang selalu dimiliki insan seci dalam setiap perjalanannya. Seperti halnya yang dilakukan insan seci dalam membangun rumah sakit seci yang terus memberikan dukungan penuh dalam setiap tahap pembangunan. Beberapa waktu lalu, Direktur Sekolah Cinta Kasih beserta para guru dan murid datang mengunjungi Seci Center untuk melakukan penyerahan donasi bagi pembangunan rumah sakit seci. Donasi ini berasal dari sumbangan sukarela guru dan murid yang dilakukan selama 7 bulan lamanya. Hari ini kita secara simbolis menyerahkan hasil donasi kita untuk pembangunan rumah sakit dari Sekolah Cinta Kasih. Kita memang ada rencana mau nyumbang satu bed untuk rumah sakit seci. Pas uangnya baru terkumpul, 50 juta ini yang kita kumpulkan dari bulan Januari kurang lebih. Tak hanya itu, mengingat besarnya biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan, para daimama dan relawan seci juga bersumbangsi melakukan penggalangan dana. Sejak pertengahan bulan Agustus, mereka menjajahkan stem minuman dan makanan vegetarian diganti biayasan muda seci. Seluruh hasil dari penjualan ini sepenuhnya akan didonasikan untuk pembangunan rumah sakit seci. Kebetulan kan ini ada gerobak, nganggur di depan, jadi sekuapit sama taimama, kita kerjasama, jadi jualan taimi. Selalu bahan dasarnya taimi, cuman kita dari taimama ada sumbangsi, jadi tiap hari menunya selalu berubah. Kita buka dari jam 8 sampai jam 2. Melihat besarnya dukungan dari insan seci untuk proses pembangunan rumah sakit ini, maka manajemen rumah sakit seci yang akan berdiri juga mulai menjalankan tugasnya sekaligus giat mendalami visi dan misi seci. Rumah sakit ini nantinya akan menjadi rumah sakit yang paperless, jadi sehingga banyak menggunakan komputer, sistem. Nah, saat ini kita sudah memakai ada dua sistem, ada sistem yang di depan untuk melayanan pasien memakai sistem track care, kemudian sistem yang back office memakai sistem SAP. Semua sistem ini sekarang dalam proses pembuatan dan juga sudah mulai dilakukan integrasi, tes integrasi. Untuk memperkenalkan budaya humanis seci, pihak rumah sakit pun terus meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dengan membekali mereka mengenai ajaran Master Ceng Yen dan seminar serta baksos kesehatan. Setiap pagi kita ada kurang lebih 15 menit kita mengandalkan serama Master, kemudian diikuti dengan kita bersama-sama menabung untuk di calengan Bambung dalam rangka budaya humanis seci yang kita tahu akan en, ceng-ceng-ai, kita dilibatkan di dalam kegiatan-kegiatan sosial lain, seperti misalnya bakti sosial, setiap minggu hampir kita ikut terlibat di dalam kegiatan itu untuk bakti sosial ke masyarakat. Dengan saling bersinergi dan bersatu hati mewujudkan sebuah rumah sakit yang baik di masyarakat, relawan seci dan staf badan misi bekerja keras dengan sepenuh hati, agar impian menjadi rumah sakit yang berbudaya humanis dapat segera terwujud. Tim Liputan, The Eye TV